Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video kali ini kita akan membuat olahan dari bihun Langkah pertama, siapkan panci atau teflon atau wajan yang sudah berisi dengan air panas Kemudian kita rendam 2 keping bihun Nah ini, jika sudah lembut seperti ini bihunnya, langsung saja ya Kita gunting-gunting seperti ini Gunting-gunting sesuai selera Jangan terkecil juga tidak apa-apa, jangan terhancur Kemudian kita sisikan terlebih dahulu Kemudian ambil talenan dan kita akan potong-potong bawang putih secukupnya ya Kita potong kecil-kecil bawang putihnya Kalau teman-teman suka yang lebih wangi atau lebih banyak, silakan saja ditambahkan bawang putihnya Jadi disesuaikan Kalau misalnya tidak suka bawang putih, boleh saja di-skip Tapi saran saya jangan di-skip ya, karena bawang putih ini bikin lebih wangi Kemudian siapkan juga daun bawang secukupnya Saya pakai seperti ini Kemudian daun bawangnya sudah kita cuci bersih Jika sudah dicuci bersih, langsung saja kita potong kecil-kecil seperti ini Bisa potong menggunakan pisau atau digunting-gunting Jadi disesuaikan saja ya Langkah berikutnya, siapkan secukupnya daun seledri Ini juga sudah kita cuci bersih terlebih dahulu Nah ini langsung saja kita potong-potong juga Ini supaya lebih wangi lagi Kemudian saya akan siapkan 1 batang wortel Yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita potong kotak-kotak kecil ya Nah nanti hasilnya akan seperti ini Ataupun kalau teman-teman ingin diserut juga boleh Ini kita sisihkan terlebih dahulu Kemudian kita akan siapkan bahan lainnya Dari 3 batang sosis Ini saya sudah buang plastik sosisnya Kemudian ini kita potong sosisnya itu sesuai selera ya Boleh dipotong kecil-kecil Boleh dipotong serong Ataupun apapun yang kalian suka Nah saya potong kecil-kecil saja Saya bagi 4 atau 6 bagian seperti ini dulu Kemudian kita potong kecil-kecil Semua bahan yang sudah kita potong-potong Langsung saja ya kita campur Dengan bihun yang sudah kita rebus tadi Jika semuanya sudah dipindahkan Kemudian kita akan tambahkan 2-3 putir telur Disesuaikan dengan bihun yang kita pakai Nah disini saya cukup Pakai 2 putir telur saja Tambahkan penyedap rasa Seperti kaldu ayam bubuk Garam dan merica bubuk Saya pakai kaldu ayam bubuk secukupnya Tambahkan garam Kemudian merica Tambahkan 2 sendok makan tepung terigu Ini saya menggunakan tepung protein sedang Segitiga biru Kemudian ini semua Kita campur rata menjadi satu Kita aduk ya Kita aduk semuanya Nah ini teksturnya Akan sedikit lembab gitu ya teman-teman Jadi kita aduk cukup sampai tercampur rata saja Kalau misalnya terlalu cair Kalian boleh tambahkan tepung terigu lagi Nah tapi menurut saya sih ini sudah pas ya Nanti hasilnya itu teksturnya akan lembab Jika semuanya sudah tercampur rata dengan baik Kita sisikan terlebih dahulu Dan kita siapkan cetakan Saya disini menggunakan cetakan yang lubang 7 Kemudian di cetakannya ini Kita akan memberikan sedikit minyak goreng Supaya tidak lengket Nah kita oleskan ya minyak goreng secukupnya Langsung saja kita masukkan Bihun yang sudah kita buat tadi Sekitar 1 centong sayur seperti ini Nanti baru akan kita rapikan Nah kita masukkan semuanya Sebanyak 1 centong sayur Bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtubeku Silahkan di subscribe terlebih dahulu yuk Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan Video menarik dari channel youtube Vivi Veronica Terima kasih ya selama menonton Kita panggang semuanya ini hingga matang Jika di bagian bawahnya sudah matang Silahkan kita balikkan Ini boleh juga ya kita balikkan beberapa kali Nah jika sudah matang langsung saja kita angkat Dan tambahkan dengan saus sambal Kita semprotkan seperti ini Supaya jauh lebih menarik Nah kalau misalnya tidak suka dengan saus sambal Ataupun saus mayonaise Silahkan di skip saja Tapi kali ini saya ingin menggunakan saus sambal dan saus mayonaise Karena saya suka dan supaya tampilannya ini jauh lebih menarik Nah sekarang sudah untuk saus sambalnya Tinggal tambahkan mayonaise deh Nah saya berbalik arah seperti ini ya teman-teman Supaya lebih cantik Terima kasih ya sudah menonton channel youtube ku Ini sudah langsung bisa kita sajikan Dan langsung kita bisa coba Ini pokoknya enak Garing, gurih, lembut Pokoknya mantap deh Kalian wajib banget cobain resep ini Anti rebet Terima kasih Selamat mencoba Selamat mencoba